Intro Halo Bungsa langsung dari studio IDF channel Bursa Efek Indonesia Saya David San Ovel kembali hari dalam program market review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia live streaming kami Anda bisa saksikan di idfchannel.com Ya, pengurusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melakukan percepatan larangan ekspor komunitas bijinical kadar di bawah 1,7% mulai berlaku 1 Januari 2020 mendatang larangan ekspor dilakukan untuk mempercepat hilirisasi atau pembedahan tambang di dalam negeri sehingga bisa memberikan wafat terhadap ekonomi Indonesia Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Bambang Gatot kepada media mengatakan Perman SDM mengenai penghentian untuk insentif ekspor bijinical bagi pembangunan smelter pertanggal 1 Januari 2020 sudah ditanda tangani Salah satu alasannya adalah karena untuk menjaga cadangan dan juga mempertimbangkan banyaknya smelter nikel yang mulai beroperasi di Indonesia Kementerian SDM mencatat cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional sebesar 698 juta ton dan hanya dapat menjamin pasokan bijinical bagi fasilitas permurnian selama 7-8 tahun Dengan umur cadangan tersebut belum dapat memenuhi umur keekonomian fasilitas pemurnian atau smelter Di sisi lain terdapat cadangan terkira komoditas nikel nasional sebesar 2,87 miliar ton Namun masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses perizinan dan keekonomian harga untuk membuat cadangan terkira menjadi cadangan terbukti sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan smelter selama 42 tahun Kementerian SDM menambahkan alasan pemerintah melakukan percepatan larangan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan Pertama adalah bijinical dengan kadar rendah sudah bisa diolah di dalam negeri karena perkembangan teknologi yang sudah maju Sementara soal pembelian harga nikel dalam negeri yang sudah cukup banyak dikeluhkan harus mengacu pada harga mineral acuan yang terbit setiap bulan Berbagai sumber IDX Channel Negeri yang sudah cukup banyak dikeluhkan harus Ya pemerintah di market review kali ini kita akan membahas memburu cuan dari kemilau nikel Ini terkait juga dengan kebijakan dari pemerintah yang melakukan percepatan untuk pelarangan ekspor bijinical Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel Ada Pak Hanskwi yang merupakan Direktur PT Investa Saran Mandiri Kita akan langsung sapa saja Pak Hans, apa kabar anda Pak? Baik Pak Ya Pak Hans, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pelarangan ekspor bijinical yang akan mulai berlaku di 1 Januari 2020 mendatang Ini cukup banget diperbincangkan begitu Kemudian juga respon dari para investor terutama dari pasar modal juga cukup signifikan Kita melihat pergerakan dari beberapa saham yang memang ada korelasi langsung dengan kebijakan ini Pergerakannya cukup signifikan meskipun para investor juga sudah mulai profit taking terhadap saham-saham tersebut Nanti kita akan coba bahas proyeksinya akan seperti apa Karena ini kan baru berlaku di Januari mendatang lebih ke arah untuk jangka penengah dan jangka panjang Tapi mengawali perbincangan kita Pak Hans, kita akan coba lihat terkait dengan kebijakan yang terlebih dahulu Bagaimana anda melihat dengan melakukan percepatan ini? Ya, sebenarnya undang-undangnya sudah ada ya Jadi peraturan tentang ekspor minerba ini sudah ada yang tahun 2009 ya waktu itu Jadi aturan tentang bahwa ekspornya itu harus dilakukan pemurnian ya di semelter dulu gitu Nah kita tahu 2009 sudah ada, kemudian waktu itu masih ekspor cukup lancar Kemudian 2012 kita tahu grand super cycle pergerakan komoditas berakhir di sana Sehingga kalau kita lihat mayoritas seluruh komoditas dunia bergerak turun ke bawah gitu Nah kita lihat di tahun 2004-an pemerintah mulai keluarkan aturannya ada pelaksamanya Sehingga waktu itu sudah mulai dilakukan pembatasan ekspor Waktu itu harga nikel dunia bergerak naik Karena Indonesia satu negara yang cukup penting gitu Saat ini kita adalah nomor produksi 27% ya dari supply nikel dunia Sehingga ini adalah yang paling tinggi di dunia Sehingga ketika kita melakukan pembatasan itu harga nikel dunia bergerak naik Nah tetapi memang aturan di-apply waktu itu banyak perusahaan belum siap dengan semelter Sehingga produksi nikelnya terhenti, tersimpan semua di gudang Sehingga industri pertambangan kita benar-benar terpukul waktu itu Karena ada dua hal minimal yang menyebabkan Pertama adalah harga komoditasnya lagi turun sebagian Kemudian pelarangan ekspor menyebabkan tertumpuknya biji-biji nikel tadi di gudang Sehingga tidak bisa di ekspor gitu Nah kemudian untuk membantu para perusahaan supaya bisa beroperasi Punya dana untuk membangun semelter kembali Dibukalah aturan bahwa mereka diberi insentif 4 tahun namanya Sampai 2022 gitu Boleh melakukan ekspor kembali Dan dana yang didapatkan dipakai untuk membangun semelter Nah ini sebenarnya dasar yang terjadi gitu Nah tapi nampaknya pemerintah melihat bahwa cadangan yang terbukti dari kita Kan memang ada sedikit cadangan terbukti kita itu Cuma 700 juta ton ya Kalau kita lihat Sehingga diperkirakan Kalau dipakai terus itu cuma perkiranya 7-8 tahun itu habis gitu cadangan terbukti Memang ada cadangan yang potensial kita kurang lebih 2,8 miliar ton ya Jadi kalau itu berhasil ditemukan mungkin semelter dalam negeri kalau proses bisa 40 tahunan bisa dipakai gitu Tetapi minimal yang sekarang ada 700 juta ton gitu Sehingga melihat hal ini kita lihat pemerintah mengeluarkan aturan baru mempercepat ya gitu Apalagi kalau kita lihat data yang menunjukkan ada 35 semelter lagi dibangun di Indonesia Sekitar sebelasan sudah beroperasi ya Jadi sudah sebagian besar beroperasi Sehingga pemerintah melakukan kebijakan ini ya Untuk membatasi sehingga smelter-smelter ini lebih visibel ya Karena kalau kita lihat smelter ini mungkin butuh 10-15 tahun ya Kalau beroperasi supaya lebih visibel di sana gitu Sedangkan cadangan terbukti kita 7-8 tahun Jadi tentu kalau dibiarkan lebih 2 tahun tentu lebih pendek ya waktunya Jadi ini kebijakan yang dilakukan pemerintah Ya tapi di sisi lain pahan Dan di 35 smelter yang sebelas baru beroperasi Artinya untuk beberapa smelter lainnya masih dalam proses tahap pembangunan Nah disini muncul polemik pahan Ketika dari ekspor biji nekel dihentikan Sementara pembangunan smelter membutuhkan biaya yang besar Perusahaan-perusahaan yang sedang membangun smelter ini Masih membutuhkan asupan dana Untuk penyelesaian dari smelter mereka Nah ketika ini dihentikan Mereka khawatir tidak bisa menyelesaikan nanti dari pembangunan smelternya Apakah memang ini Tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah ini sudah habis Sementara pembangunan smelter ini belum selesai Ada kesan perusahaan melakukan pengunduran Karena harga biji nekel memang harganya masih cukup tinggi pahan Ya kalau kita lihat smelter ini Waktu kita bicara dengan pengusaha tambang sendiri Mereka mengatakan perlu insentif dari pemerintah Artinya ada kekhawatiran aturan smelter Mereka investasi smelter Kemudian membangun smelter ini biayanya mahal ya Kalau kita lihat ada yang dibangun oleh Antam itu Butuh 3,5 triliun untuk membangun smelter Jadi kos untuk membangun cukup tinggi di sana Yang kedua adalah perizinannya juga Mereka harus urusin lahan, perizinan harus dibutuhkan Kemudian butuh lagi hal lain yaitu Lingkungan, pengaturan lingkungan itu jadi masalah juga Kemudian yang mereka khawatir adalah ketika sudah bangun smelter Nanti kalau undang-undang dicabut boleh ekspor langsung Ini jadi masalah Kemudian kalau kita lihat ada juga masalah bahwa smelter-smelter di Tiongkok Teknologinya cukup canggih Jadi tekanan juga bagi smelter kita Artinya orang punya insentif langsung jual aja keluar biji mentahnya Daripada proses di dalam negeri gitu Nah ini yang jadi pertanyaan pengusaha sehingga ketika mereka membangun smelter Tentu mereka berhitung sangat hati-hati Karena visibility study untuk bikin ini cukup panjang Belum lagi masalah infrastruktur harus kita perhatikan Bahwa smelter ini butuh pembangkit listrik yang cukup besar di sana gitu Dan kita tahu bahwa pasukan listrik itu kalau di luar Jawa kan memang agak sulit Jadi kalau untuk beberapa perusahaan seperti Vale itu Mereka punya pembangkit listrik sendiri Jadi dia bisa terbang pesawatnya Kasih garam kemudian keluar Apa hujan buatan sehingga membangkitkan listrik Baik Pak, semakin menarik nanti kita akan lanjutkan Nanti kita akan bahas lebih detail lagi Ini terutama apa sih yang menjadi masalah bagi para pelaku usaha Ketika pembatasan dari atau pelarangan dari ekspor biji nikel ini Dipercepat oleh pemerintah Nanti kita akan lanjutkan Kita akan cerita terlebih dahulu Dan pemerintah telah bersama kami Margari Hwi akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih sudah menonton!